Apakah kamu pernah mendengar cerita tentang Inyih Arimau, Cindaku, dan Palasi? Mari kita bahas di selain musik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hanya untuk sekedar menambah referensi atau supaya tidak lupa dengan budaya Minangkabau. Berikut hantu-hantu yang dikenal di Minangkabau. Yang pertama adalah Hantu Aru-Aru. Kalau ada anak-anak yang sudah sore, apalagi mendekati maghrib, belum juga pulang rumah, dan masih asik bermain, maka orang tuanya akan menakuti mereka dengan menyebut nama Hantu Aru-Aru. Hantu ini dipercaya berdiam di pohon yang tinggi atau di sebuah rumah yang kosong. Korban kejahilannya itu biasanya adalah anak-anak yang akan dibawanya masuk ke dalam hutan. Anak-anak akan mengikuti Hantu Aru-Aru karena pandangannya telah diubah sehingga melihat pemandangan yang indah atau tempat yang menyenangkan. Jadi setelah sadar, maka korbannya sudah berada di atas pohon, di tengah hutan, dan tidak tahu jalan untuk pulang. Orang tua yang biasanya kehilangan anak semenjak sore biasanya akan membawa orang sekampung untuk mencarinya. Pencarian dilakukan hingga ke dalam hutan atau dengan memukul kentongan dan memanggil-manggil sang anak tersebut. Meski mengerikan, Hantu ini punya manfaat yaitu membuat anak lebih disiplin sehingga kalau sudah maghrib, mereka akan segera pulang ke rumah. Untuk Hantu berikutnya adalah Orang Bunian. Sosok Orang Bunian itu seperti manusia namun tidak kasat mata. Jadi menurut ceritanya, suatu kaum dahulu mengadakan jamuan makan dan mengundang orang banyak. Salah satu makanan yang dihidangkan terbuat dari daging kucing. Di antara tamu yang hadir, terdapat seorang alim yang memiliki karomah atau ilmu luar biasa yang disebabkan oleh dia terlalu soleh. Beliau juga sangat menyayangi kucing. Saat hendak memulai makan, maka kebiasaannya adalah memanggil dan membagi makanannya kepada kucing. Namun kali ini, sebab kesaktiannya, maka hidangan daging kucing disuguhkan berubah menjadi kucing dan berjalan menghampirinya. Tuan rumah sangat malu atas kejadian tersebut. Jadi karena malunya tersebut, maka mereka mohon kepada si orang alim untuk menghilangkan mereka dari pandangan manusia. Permintaan ini dikabulkan dan sejak saat itu jadilah situan rumah dan kaumnya menjadi makhluk yang kasat mata. Orang bunian itu dipercaya berada di hutan lebat dan sering menyesatkan manusia. Orang yang masuk ke dalam hutan itu akan disesatkan dengan merubah pandangannya seolah berada di tempat indah dan disuguhi oleh makanan yang lezat. Padahal yang dimakannya itu adalah telur semut. Meskipun orang bunian ditakuti, namun pernah ada di daerah kota Payakumbuh yang bernama Kelurahan Bunian. Kepalanya dipanggil dengan sebutan Pak Lurah Bunian. Namun berdasarkan peraturan daerah kota Payakumbuh, pada tahun 2016, Kelurahan Bunian ditiadakan dan digabungkan menjadi Kelurahan Kapalokoto di Balai. Hantu berikutnya, Si Jundai. Digambarkan sebagai makhluk halus yang punya rambut dan bulu panjang di sekujur tubuh, Si Jundai dipercaya berdiam di pohon besar dan rambutnya terjuntai seperti akar pohon beringin. Namun yang lebih ditakuti adalah kebiasaannya menangkap orang yang lewat di bawah kediamannya. Manusia yang dijahili akan mati kejang karena geli digelitiki oleh si Jundai. Namun ia sangat takut kepada api karena bisa membakar rambutnya tersebut. Untuk menangkalnya, biasanya orang akan membawa obor saat berjalan di malam hari. Hantu berikutnya, Palasi Palasi sebenarnya adalah ilmu hitam yang melekat pada diri seseorang dan dipeloreh biasanya melalui warisan. Palasi membutuhkan darah bayi untuk makan dan jika tidak, maka ia akan mati. Palasi menghirup darah bayi dengan cara memandangnya dan dilakukan berulang-ulang. Bayi yang darahnya dihisap itu akan kelihatan seperti kurus kering dan juga sakit-sakitan. Namun ada juga Palasi yang mencari darah bayi dengan melepaskan kepalanya dari tubuh. Kepala Palasi akan terbang ke rumah yang ada bayi dan menghisap darah serta menggigit lehernya. Palasi jenis ini disebut juga dengan Palasi Kuduang, yaitu kudung atau potong. Dan lebih berbahaya dari Palasi biasa. Untuk menangkal para Palasi, maka orang akan meletakkan bawang putih tunggal, gunting, dan jarum di dekat si bayi tersebut. Untuk menghabisinya, maka orang akan menancapkan paku di leher Palasi saat kepalanya sedang menuju mencari korban. Kita beralih ke hantu berikutnya, Chin Daku. Makhluk ini dipercaya sebagai hantu yang mirip dengan harimau, tapi sering berubah bentuk dalam wujud manusia. Namun Chin Daku masih dapat dikenali karena antara hidung dan mulutnya tidak terdapat lekukan seperti halnya manusia. Selain itu, Chin Daku masih menyisakan wujud asli pada kakinya. Bisa dibilang, ia merupakan wujud antara atau jembatan antara dunia harimau dan manusia. Berikutnya adalah Hantu Suluah. Hantu Suluah atau yang dikenal dengan Hantu Obor, tidak kelihatan wujudnya. Hanya berupa Suluah atau Obor yang bergerak di persawahan pada malam hari. Ada anggapan kalau hantu ini hanya sekedar menakut-nakuti, tapi gak sedikit juga yang percaya bahwa ia bisa membuat orang tidak sadar dan meremas-remas api hobor hingga tubuhnya terbakar. Hantu Pemburu Makhluk ini punya sosok berbadan manusia, tapi kepalanya mirip dengan anjing. Ia akan melolong seperti anjing di malam hari dan berjalan mengelilingi kampung. Jika ia berjalan, maka akan terdengar suara rantai yang diseret. Karena punya kaki yang diikat, maka sering juga disebut dengan Hantu Rantai. Untuk hantu berikutnya ada Inyik Harimau Inyik Harimau Inyik Harimau Atau yang biasa dikenal dengan Inyik Digambarkan sebagai Harimau jadi-jadian dan dulu merupakan piaraan para pendekar silat yang punya imu yang sakti. Ia biasanya selalu berada di dekat tuatnya dan merupakan penjaga rumah atau orang yang mempunyai ladang. Meski pemiliknya telah meninggal dunia, namun Inyik tetap berada di sekitar kediaman tersebut. Ia dianggap tidak mengganggu dan lebih dipercayai sebagai penjaga lingkungan sekitar dari gangguan pencuri. Hantu berikutnya adalah Sibigau Sibigau merupakan sosok hantu yang mempunyai rambut panjang, bertubuh pendek, dan mempunyai kaki yang terbalik. Tonon kabarnya, Sibigau adalah merupakan ketua dari kumpulan babi yang berada di Ngarai Siano. Demikianlah cerita versi hantu orang Minangkabau. Percaya atau tidak itu berpulang kepada diri kita masing-masing, dan yang percaya tidak usah takut karena Tuhan yang maha kuasa di atas segalanya. Untuk teman-teman yang mungkin mengetahui jenis hantu lainnya, atau ingin berkomentar tentang hantu-hantu Minangkabau tersebut, bisa untuk menambahkan komentar di kolom bawah ini. Saya Rifki Pasi di konten selain musik. Sampai jumpa di konten berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!